hai 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 welcome back to my channel keluarga dua asik masih ketemu dengan mama Alhamdulillah air abil alamin mudah-mudahan sahabat-sahabat keluarga dua dimanapun berada di seluruh penjuru dunia ini dalam keadaan sehat walafiat jangan sampai keluar-keluar kalau nggak penting-penting banget mendingan stay at home ya sahabat karena memang virus corona gelombang kedua ini bagaikan tsunami yang siap melululantahkan gitu ya prokesnya juga harus dijaga bener-bener harus dijaga ini Bapak aku sahabat dan beberapa hari yang lalu keluarga besar aku yang ada di Banyuwangi semuanya terpapar virus corona Astaghfirullahaladzim jadi Bapak aku ini yang hari-harinya selalu nemenin aku disini jagain tukang kalau aku ada di Surabaya akhirnya harus isolasi mandiri kurang lebih kemarin itu 10 harian ya papi aku sama kakak aku semua pokoknya kurang lebih 10 anggota keluarga aku terpapar virus corona Alhamdulillah aku dan anak-anak nggak kita semua negatif padahal itu waktu perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi aku tuh stress banget ya karena temen Mas Bintang itu yang satu rombongan ke Jogja itu terpapar akhirnya kita isolasi mandiri ya semua kendak Allah ternyata malahan waktu aku dinyatakan negatif anak-anak negatif tapi kita harus isolasi mandiri setelah itu semua anggota keluarga aku terpapar virus corona Astaghfirullahaladzim bener-bener ya kita harus menyayangi diri kita dan menyayangi orang-orang di sekitar kita jangan sampai karena kecerobohan kita mengakibatkan orang-orang di sekitar kita terpapar gitu ya sahabat ya dan ini adalah kegiatan aku di Banyuwangi sampai saat ini aku masih ada di kota Banyuwangi belum pulang ke Surabaya Alhamdulillah kesempatan ini aku gunakan semaksimal mungkin untuk aku makeover rumah tua yang udah berapa minggu yang lalu jadi memang enggak ada yang lain kegiatan aku di Banyuwangi bisnis hotel dan restu tripi juga harus sementara di lockdown sesuai aturan pemerintah juga kita harus benar-benar menjaga supaya virus corona ini segera berakhir ya amin ini namanya Pak Duki ya sahabat Pak Duki ini adalah apa instalatif listrik jadi disini aku mau menambahkan aksesoris lampu-lampu yang beberapa hari lalu juga aku beli nah ini dia penampakan di dalam rumah ya biasanya kan aku nge-vlognya cuman di luar di halaman aja jadi rumah ini memang benar-benar rumah tua enggak tua-tua banget sekitar umurnya itu 35-an 35 tahunan masih masih tua an aku aku udah kepala empat ya jadi ini dulu awalnya itu catnya itu enggak putih catnya itu cat panah kayu ya warna pelitur jadi disini mau aku ganti dengan suasana serba putih dan kan aku kasih gimana ngomongnya akan aku kasih sentuhan warna hijau warna hijau adalah warna favorit adik bima anak aku yang terakhir sahabat jadi memang disini aku dedikasikan warnanya hijau untuk adik bima bima tersayang si indut itu anak aku yang terakhir ini nanti disini area dapur area dapurnya ini belum diapapainya ya emang bener rumahnya ini gede banget besar banget luas tanahnya aja seribu nggak tahu kalau luas bangunannya nggak tahu ya ini kompor juga sebenarnya ini kompor dari tribi di tribi rusak kompornya terus aku beliin yang baru akhirnya ini dibetulin berhubung di tribi udah aku beliin yang baru yang ini aku taruh disini aja ini masih aduh masih berantakan banget masih kan cekadur dan disini sahabat aku sekali lagi pengen mengeksplor apa yang ada dalam pikiran aku ya keinginan aku untuk bikin taman jadi aku aku ingin mengeksplor apa yang ada di pisang tamat aku ingin mengeksplor apa yang ada di pisang tamat yang penasaran akan jadi seperti apa desainnya ikutin terus ya keluarga A2 asik jangan sampai ketinggalan vlog-vlog dari mongah ini semua otodidak jadi ngedesainnya juga otodidak tukang tamannya juga taman-tamanan dan nanam bunga sila prosesnya masih lama masih panjang ini kebenarnya juga botongnya ini kami ya mirip iya mas ya ini saya ini jika di botong kerenen gak ya yang di batarung buat tak ya kataku yang di batarung buat tak ya botak mereng di sini ya di botongan di kembang jeli-jeli ini rambut kan juga lolo dure bro ini rambut kan juga lolo dure bro enggak satu otod enggak satu otod ayo yang mau bakso merapat yang mau bakso merapat iya pandi bakso pandi pak duki aneh buasa aneh buasa saya buasa itu yang buasa itu ya buasa ben yang tau buasa lagi proses bikin ikan koi ikan koi kolam ikan koi guys jadi bujuku itu lagi seneng sama ikan koi akhirnya mama mau mewujudkannya karena rasa sayang rasa cinta kita mama mau bikinin ikan eh ikan koi mau bikinin kolam ikan koi kemarin tuh digantung udah udah ini udah diisikan koi ya sama sama mas buju cuman disana kayaknya airnya itu gak cocok karena kan campur sama gurami akhirnya mati dia kakak ambil no itu arkone biar ini bagus ini tanahnya arkone tadi mana sampai mana ya tadi ngomongnya ya ampun prosesnya ini bertahap ya jadi kalau bikin laman itu itu memang harus karya seni tinggi banget ya lama aja bingung ngotak-ngatiknya harus seperti apa tapi ya insya Allah lah jadinya nanti sesuai proses dan keinginan nama karena memang pure disini bikin sendiri itu loh tuh tuh tanahnya tanahnya bagus ya nanam bunga nanam bunga jadi ini borongannya ini mama pohon ini sampai beli dari malam mama paketin webar diperima ke Banyuwangi hai lagi bikin telan ikan koi ya ampun guys mama disini ya di Banyuwangi no make up eh no bedat no perawatan lihat wajah mama langsung karena memang harus berjemur ya keluarga mama di Banyuwangi terpapar semua Corona virus Corona ini ada sembilan abu keluarga yang terpapar guys aduh bari banget kan mama itu sampai gak mood tuh bikin YouTube apa bikin video kayak gitu karena memang fokus banget untuk keluarga hmm ya disimpen eh kok disimpen ditaruh gitu loh kak jadi ini ada tanah nah tanahnya kan lumayan bagus ini dan subuh taruh situ aja taruh situ loh kak mana ya nah itu loh ini ini loh lubangan ini loh tuh 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 itu yang sebelah sana loh kak itu loh kak aduh iya itu kak masih lubang kan dibantu mas jaga mas jaga ini kan driver mama berhubung disini mama gak kemana-mana jadinya dari Seribi turun langsung kesini biasanya kan papi aku tapi papi aku lagi isolasi mandiri guys gak kanya sahabat sahabat keluarga A2 semoga papi aku sebenarnya sehat kembali amin dan keluarga aku yang lain juga untuk sahabat sahabat keluarga A2 juga ya jaga kesehatan sampai terpapar ini aja mama biasanya gak pernah lepas masker ini lepas masker ini sampai kayak gimana ya kayak kayak iritasi gitu berhubungan mobilitas mama di luar itu lumayan agak tinggi ya ya abis lah di jalanin aja ya sahabat ya oke sahabat sahabat keluarga A2 yang penasaran gimana jadinya tempat ini nanti ikutin terus ya vlog-vlog mama keluarga A2 asik jadi yang kepengen buka-buka usaha eh gimana caranya buka usaha boleh kita sharing disini ya sahabat ya karena mama juga bukan siapa-siapa di bidang usaha mama juga banyak belajar juga kita saling sharing berbagi ilmu untuk hasil lebih baik lagi terima kasih yang sudah menonton video mama sampai akhir jangan lupa yang baru nyima ataupun baru menemukan video mama tolong dukungannya ya untuk like komen dan jangan lupa di subscribe terima kasih see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye